KOMITO INDEPENDENT KIIIP menilai, surat tersebut merupakan pelanggaran pidana pemilihan dan pelanggaran administratif pemilihan terstruktur, sistematif, dan masif yang terjadi di pemilihan wali kota Surabaya atas ketidak netralan wali kota Surabaya Tririsma hari ini. Pelanggaran pilkada ini terpaksa dilaporkan ke bawah selu jatim, karena KIIIP tidak puas dengan kinerja bawah selu kota Surabaya. Terkait dengan adanya juga penyelenggunaan kewenangan program atau tindakan wali kota Surabaya mengundukkan salah satu pasangan calon. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa surat edaran dari wali kota Surabaya kepada masyarakat itu, kami melakukan kajian dan kami telah meminta pendapat dari pakar ahli bahasa dan pakar komunikasi politik terkait dengan menginterprestasikan maksud daripada surat Risma tersebut. Sementara atas laporan ini, pihak bawah selu jati menerima seluruh laporan berikut bukti-bukti yang dibawa oleh KIIIP, diantaranya bukti surat edaran dengan judul surat Burisma untuk warga Surabaya, serta surat pernyataan dari beberapa warga Surabaya menerima surat tersebut. Yang jelaskan kalau di undang-undang, itu ketika ada calon atau tim kampanye yang tidak terima, itu bisa naik atau dilaporkan satu dekat di atasnya. Jadi yang menurut saya, kalau mereka tidak terima dengan proses peranganan yang sudah dilakukan di kapalian kota, itu bisa dinaikkan ke dalam satu dekat di atasnya, ini provinsi seperti ini. Dalam hal ini, bawah selu masih akan melakukan kajian dan rapat pleno untuk menentukan temuan tersebut apakah pelanggaran pilkada pidana atau bukan. Wahyu Pratama Putra, Surabaya.